Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia Camera Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Naldotalan yaitu Cara mengatasi pusi di kamera Canon Oke langsung saja tanpa lama-lama Sebelum kita mulai Kita intro dulu Tiap hari ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung saja Kenapa kok kamera Canon itu pusi Ada dua pusi Yang pertama adalah pusi Di memorinya Kenapa kok memory itu pusi Yang pertama karena memory itu full Karena memory itu sudah Hampir full atau sudah full Tanda-tandanya adalah Menyala merah-merah di Belahnya memory Ada Ada Warnanya Di sini ada Kayak Tombolnya Nah ini Ada kayak lampu Ini kalau di 5D Ini kalau Memorinya full akan nyala merah-merah Seperti ketika dihidupkan Oh gak ada baterainya Nah ketika dihidupkan Biasanya nyala merah-merah Tapi ketika baterainya full Maka nyala merahnya akan terus-menerus Kemudian Yang kedua Gara-gara memorinya itu Kecepatannya rendah Jadi kalau memorinya kecepatannya rendah Teman-teman mau pakai File raw Yang kualitasnya besar-besar Tapi memorinya itu Memori yang rendah Maka akan busi Dikit-dikit busi Dikit-dikit busi Kemudian Akan terjadi busi lagi Ketika memory kalian itu Bajakan Nah sekarang ini Banyak memory yang bajakan Jadi teman-teman agak hati-hati Tanda-tandanya Kalau bajakan itu Biasanya gak ada hologram Jadi Tanda-tandanya Biasanya kalau Memori yang bajakan itu Tidak ada hologramnya Ini saya punya Memori Sandisk Di toko Indonesia Ada Sandisk Itu ada hologramnya Seperti ini Nah Biasanya Yang gak ada hologramnya Seperti ini Akan Bisa kita ketahui Itu Asli apa enggak Walaupun sekarang Memang banyak yang jual hologram Tapi Untuk jaga-jaga Carilah memory yang Berhologram Terutama Ini Saya Beberapa kali Dapat kiriman Dari Teman saya Saya dapat Sandisk Ada yang nawari Di toko kami Kemudian Kok harganya murah Kita coba dulu Waktu itu Kita beli dua Yang 128GB Warna hitam Yang ultra itu Itu Harganya Cuma 100.000 Padahal Kalau Umumnya 400-500.000 128GB Sangat murah Banget Kita coba Karena orangnya Itu Meyakinkan Kita beli Dan akhirnya Kita coba Untuk Pakai Ternyata Setelah kita pakai Tidak bisa Membaca Atau Yang dinampakan Ditanyakan Teman-teman Tadi Busing Seperti itu Jadi Untuk Mengatasi Busing itu Teman-teman Pakailah Memori Yang Memang Benar-benar Meyakinkan Jangan pakai Memori Yang abal-abal Karena Yang terpenting Dalam pemotretan Adalah Memori Jika kamera Sampai Tidak ada Memorinya Alamat Sudah Tidak punya Hasil Yang selanjutnya Itu tadi Busi dari Memori Yang selanjutnya Ada busi lagi Disebabkan oleh Flash Biasanya Ketika Kita pakai Flash Kemudian Tidak bisa Dipakai Flashnya Karena Busi Dan Akan Ada tulisan Busi Di atas Flashnya Itu Disebabkan Karena Masih Mengisi Daya Di Echo Di Flashnya Di dalam Flashnya Ini Ini Ada Echo Ketika Tidak Digunakan Lama Atau Sedang Bermasalah Itu Flashnya Itu Akan Busi Untuk Mengisi Mengisi Di Dalam Echo Itu Karena Kosong Tidak Dipakai Lama Jadi Echo Itu Seperti Ini Teman Teman Ini Karena Belum Kebuka Ada Echo Di Ini Seperti Ini Namanya Elko Ini Namanya Elko Seperti Ini Tapi Tempat Di Sini Ketika Elkonya Kosong Maka Akan Terjadi Busi Jadi Teman Teman Yang Kameranya Sudah Mulai Lama Isinya Itu Indikasi Bahwa Elko Flashnya Mulai Rusak Jadi Siap Siap Untuk Dibenarkan Oke Tapi Jangan Khawatir Ketika Elkonya Itu Rusak Bukan Rusak Semua Kameranya Tapi Elkonya Itu Aja Oke Teman Teman Ini Ada Yang Bongkaran Service Oke Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Jika Jika Saya Salah Silahkan Ingatkan Di Kolom Komentar Juga Salam Sahabat Fotografi Videografi Indonesia Salam Saudara Dee Selam